Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan menguas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin Dan tanahnya itu ada review, tas akurasi, cek udang dan juga rekomendasi senapan Yang berkaitan dengan senapan angin Dan di video kali ini saya akan menguasai rekomendasi untuk 3 senapan angin Yang ada di bangsa ini sudah ada 3 senapan angin Nanti kita akan tes untuk sepek-sepek ada apa-apa gitu ya Dan sebelum saya merekomendasi untuk senapan angin Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana kabarnya Saya doakan baik-baik saja, saya selalu dilancarkan resikinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Intinya saya doakan semoga kalian untuk lancar terus Biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk itu, jika kalian perasaan dengan sepek-sepeknya Dan juga perasaan dengan senapan angin yang akan luas ditutupkan terus di sini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita mulai saja untuk mereview untuk sepek-sepek senapan angin yang ada di belakang saya ya Untuk disini kita ada 3 senapan angin Ada senapan angin predator sundur balong Ada juga predator bumbara Dan juga ada predator rinjani Kita bahas dari yang predator sundur balong dulu ya Untuk predator sundur balong ini rasnya menggunakan laras GSM dan pastinya sudah dilengkapi dengan serembong yang mempunyai OD22 Dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm, alurnya 12 cm, OD-nya 14 cm Dan untuk disini sana itu ada bagian penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka setiap senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam agar tidak bersih gitu ya Dan untuk disini disini ada bagian tabungnya juga Di bawahnya ras itu ada tabung Tabungnya ini juga sama Sama kayak rasnya ya Menggunakan tabung GSM 500 cc Bukan lagi menggunakan tabung V6 Tapi disini sudah menggunakan tabung GSM Dan OD antara ras dengan tabungnya sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara ras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian digunakan untuk berburu gitu Semisal kalau disini tidak ada cincin laras Pastinya laras dan tabungnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang Antinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk berburu Kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras gitu Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer Untuk manometernya ada di bawahnya sini Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau anginnya itu misal sudah mencapai 1000 Itu buluan kalian sih jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya tidak mudah bocornya Jangan dilebihkan atau di nolkan setara aja Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya tidak mudah bocor gitu Kalau kalian kalau ingin pengisian angin itu senapan angin itu ada di sini ya Untuk bagian pengisiannya ada di sebelah sini Dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini kompon Untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalau kalian itu bisa banget pompanya dengan pompa compressor gitu Jadi di sini tuh ada bagian chamber Cembernya ini menggunakan chamber Dan di sini tuh ada bagian chamber Cembernya ini menggunakan chamber Dua seri 6 semisian sih Dan untuk bagian pengisian puru Itu pastinya ada di tengahnya chamber Dan pastinya ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single Misal kalian ini yang magazine Bisa juga kalau tidak juga ya Magazine bisa diganti dengan single Dan sudah chainnya mudah banget diatur untuk sesuai selera kalian gitu Untuk bagian sini Untuk bagian sini tuh ada bagian tarikan Tentang kalian ini sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan galil Tapi sudah menggunakan tarikan seat lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever Itu akan menurunkan banget Pastinya akan enteng banget Saat kalian gunakan untuk berburu gitu Untuk di bagian atasnya chamber Itu ada bagian pemonting atau penaruh Terus kebiasanya kalian ya Dan kalau menaruh terus kebiasanya ada di Ujungnya chamber disini Ini ada di bagian sini ya Untuk disini di bawahnya sini Itu ada bagian trigger Ini sudah menggunakan trigger mag Bukan lagi menggunakan trigger klasik Tapi sudah menggunakan trigger mag gitu ya Untuk di atasnya trigger Cepasnya sudah dilengkapi dengan Sexy trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman Untuk senelakan angin ini gitu Untuk bagian Dan transfer powernya ada di belakangnya Yang disini ada di dalamnya sini ya Dan untuk transfer powernya itu Bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk berbesar Kalau yang small game itu untuk buruan kecil Misalnya buruan kecil itu kayak Burung, tupai, dan lain sebagainya Kalau yang big game itu baru yang buruan besar Yang berkaki empat Misalnya itu kayak Baby, biawak, dan lain sebagainya Intinya buruan-buruan besar yang berkaki empat Intinya kalau kalian menggunakan Stand power itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar Yang small game itu yang kecil gitu ya Jadi kita berbiasa ke bagian popernya Untuk senelakan angin ini Pokoknya sudah menggunakan Popor maju-muntur semua ya Tidak menggunakan popor klasik Tapi sudah menggunakan popor maju-muntur Yang pastinya bisa diatur Untuk sesuaikan selera kalian Jika kalian inginnya lebih panjang Bisa dimunturkan saja Kalau tidak bisa dimajukan saja gitu Dan untuk disini itu ada bagian Sand dan bau dan sand dan bau itu Terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya ambuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersander di bau kalian Kalau tadi sudah Untuk bahas spek-spek Senapan angin Predator sun terbolong sikit Sekarang kita bahas Untuk senapan angin yang kedua Yaitu senapan angin Predator bumbara Kita bahas dari cembernya dulu Untuk cembernya ini Menggunakan cember dua Seri 6 semi CNC juga ya Kalau tidak salah itu seri 6 Tapi kalau salah ya Seri 7 gitu ya Dan di atasnya cember itu sudah dilengkapi Dengan lay mounting Atau penaruh baleskop Dan bagian pengisian Pulu pengisiannya itu ada Di tengahnya cember sini Dan pastinya ada Dua pengisian Kalian bisa isi dengan Maganjen Juga bisa diisi dengan Single suit Ada dua pengisian Dan kalian bisa pilih Untuk salah satunya gitu Dan di bagian sini juga Di bagian sini Ada bagian tarikan Putarkannya ini Sudah menggunakan tarikan Slipper bukan lagi Menggunakan tarikan Daryl Nah 3 senapan angin ini Sudah menggunakan tarikan Slipper semua Tidak ada yang menggunakan Tarikan geryl Ya Mudah banget Kalau sudah menggunakan Tarikan slipper Dan akan End thing Dengar gitu Dan di bawah sini Itu ada bagian trigger Untuknya ini Sudah menggunakan trigger Mag juga Dan di atas trigger Sudah dilengkapi Dengan safety trigger Atau pengaman picu Yang fungsinya itu Sebagai pengaman Untuk senapan angin ini Agar tidak Dipakai sembarang orang Misalnya kalau senapan angin ini Dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini Itu bukan mainan ya Intinya Kalau kalian sudah tidak lagi Gunakan senapan angin ini Kalian bisa memainkan Dengan memanjat Pengaman picu Atau safety trigger saja Intinya agar apa Lepasnya tidak akan Dipakai sembarang orang gitu Dan bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya Ada di sebelah sini Dan untuk pengisiannya Ini menggunakan pengisian Mini Kemudian untuk pompanya Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak Mempunyai pompa PCP Kalian bisa banget Pompanya dengan pompa Kompresor Dan untuk kalian Kalau ingin melihat Kapasitas angin Pastinya ada di manometer Untuk manometernya Ada di sebelah sini Ada di kebalikan Dari pengisian angin Dan untuk kapasitas anginnya Itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700 2800 PSI Intinya kalau misalnya Anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan yang kalian isi Jangan sampai Dienolkan Biar senapan angin kalian Tepasnya tetap Alat Dan tetap Tidak mudah Bocor Intinya Seteritakan aja Jangan sampai Dilebihkan Atau Dienolkan Kita harus bahas ke Bagian depan Untuk di depan Tidak ada bagian Laras Untuk rasnya ini Menggunakan laras Bajah simps Dan lepasnya Sudah dilengkapi Dengan serombong juga Dan OD-nya itu OD 19 Dan untuk panjangnya Panjangnya itu 60 Alurnya 12 OD-nya 14 Dan di usinya sana Di sana itu ada Bagian penutup laras Dan penutup laras itu Sebagai variasi Tapi bisa juga Kalian itu ganti Menggunakan peredam Intinya Kalau kalian suka Saksinya Kalian bisa banget Ganti menggunakan peredam Jadi agar Abis itu kalian Pakain peredam saja Gitu Dan untuk Berbuk владania sini Ada bagian Tabung Tabungnya ini Menggunakan tabung PEMUK 500cc Kalau yang atas tadi Menggunakan tabung KES-M Tapi kalau yang Predator bumbara ini Menggunakan tabung PEMUK Dan untuk Diantar laras Dengan tabung Ini sudah dilengkapi Dengan satu Cincin laras juga Intinya Setiap penasup Senapan angin Pastinya ada Cincin laras Semuanya Agar melindungi Agar tidak Goyang Dan untuk Itu Yang ini Kalau semisal Disini tidak ada cincin laras, pasnya laras dan tabungnya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berpuru, itu pastinya tidak akan tepat sasaran, makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin laras gitu yang untuk dibelakannya ada bagian start power, start powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bermasar kalau yang small game itu untuk bulan kecil, intinya kalau kalian menggunakan stand power itu jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk small game itu yang kecil gitu ya, dan untuk popornya ini, popornya ini sama menggunakan popor maju mundurnya, popornya bisa diatur untuk sesuai selera kalian bisa dimaju dan mundurkan ya dan untuk di belakangnya popor ini sudah ada sand dan bau yang terpedalikan dan mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian gitu kita sudah untuk sempat-sempat selera kanan yang sudah dibolong dan juga senapan angin pembela sekiranya kita akan bahas untuk senapan angin yang terakhir itu ada senapan angin predator ringe ini kita bahas dari rasnya dulu ya untuk larasnya ini menggunakan laras bejasifus dan pastinya sudah dilengkapi dengan serambung yang mempunyai OD22 untuk panjang rasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 cm, OD-nya 14 cm dan di ujungnya ras pastinya ada penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka yang sempatnya kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu dan untuk bagiannya apa namanya tabung tabungnya ini menggunakan tabung fenom 500 cm ya bukan menggunakan tabung gas em tapi menggunakan tabung fenom kalau yang atas tadi menggunakan tabung gas em tapi kalau yang selapan angin predator bumbara dan juga predator ringe ini menggunakan tabung fenom dan untuk diantara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin larasnya juga yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu semisal kalau tidak ada cincin laras pastinya tidak akan aman dan pastinya tidak dan pastinya akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu ya makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang gitu dan untuk bagian pengisian angin pengisian anginnya ada di sebelah sini untuk pengisiannya ini menggunakan pengisian mini kukul dan untuk pompanya menggunakan pompa PCP tapi kalian bisa gantinya dengan pompa komersor itu bisa banget ya kalau tidak mempunyai pompa PCP gitu dan untuk bagian manometer-manometernya ada di sebelah sini dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awal dan untuk tabungnya tidak mudah bocor gitu ya setarakan aja jangan sampai dilebihkan atau di nolkan gitu ya intinya agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awal dan tidak mudah bocor untuk tabungnya gitu kita bahas ke bagian chamber untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 full CNC dan untuk di atas chamber sudah ada limonting atau penaruh tereskop dan untuk bagian pengisian puru itu pastinya ada di tengahnya chamber dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single shootnya kalau kalian suka yang magazine bisa diganti dengan magazine juga kalau tidak bisa diganti dengan single shoot jajan nya bisa diatur untuk sesuai selera kalian gitu ya dan untuk disini itu ada bagian tarikannya juga tarikannya sudah menggunakan tarikan shoot effort intinya akan ringan banget kalau sudah menggunakan tarikan seterah grade nya akan mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu dan untuk dibawahnya disini itu ada bagian trigger triggernya ini sudah menggunakan trigger mark ya senapan angin ini sudah menggunakan trigger mark semua dan untuk disini itu ada bagian setelan pool ya ada di dalamnya sini karena ini bisa dilipat dan kalian bisa melihat untuk stand power nya ada di dalamnya sini dan untuk stand power nya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk buruan besar semisal kayak baby, biawa dan lain sebagainya kalau yang small game itu yang baru yang buruan kecil semisal kayak burung, tupai dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian menggunakan stand power itu jangan sampai kebalik yang big game yang besar dan small game itu yang kecil gitu ya untuk senapan angin ini pokoknya ini menggunakan popor cangkul ya atau popor maju mundur dan untuk dibelakangnya popor itu ada bagian sand dan bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian gitu oke tadi sudah untuk bahas spek-spek untuk 3 senapan angin ini sekarang kita akan bahas untuk harga-harga senapan angin ini untuk bagi senapan angin predator sendiri baru harganya cuma Rp 4.300.000 saja dan untuk yang predator bumbar harganya cuma Rp 4.500.000 saja dan untuk yang terakhir untuk senapan angin predator tinjian ini harganya cuma Rp 4.300.000 saja dan sudah sudah masuk harga promo dan free angin di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah dan di antara wilayahnya itu ada Papua, NTT dan juga Maluku intinya kalian yang di luar 3 wilayah itu cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan promonya dan juga tidak kehabisan untuk senapan anginnya dan untuk kalian kalau membeli senapan angin kan sudah mendapatkan 7 kelengkapan ya dan di antara kelengkapannya itu ada tas, talisan dan gantungan peluru-peluru tes, magajin, peredam dan juga STKSnya ada 7 bonus kelengkapan ini yang banyak banget cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya dan untuk kalian yang ingin membeli senapan angin ini kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak ada di bawah ini kalian bisa hubungi nomor admin saja untuk cara pembayarnya pastinya ada 2 cara ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat untuk salah COD itu pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenalkan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk atras, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke, itu sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di-like untuk ketinggian saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya dia pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di bulan aku disini itu di garis senapan angin ada promo ya ada promo special hari kemerdekaan ada promo senapan angin dan juga ada promo teleskop dan disini juga ada gratis ongit dan juga ada gratis teleskop ya dan untuk harga cuci guna itu misalnya untuk harga senapan angin di harga 1 jutaan, 2 jutaan dan hingga 3 jutaan saja untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saja buruan di order sekarang juga jangan sampai ketinggalan harga promonya dan juga ketinggalan harga gratis ongitnya